...substansi dari pembahasan perancangan Ahir RVJMD, Kabupaten Perwakon 2020-2025. Sebagaimana kita ketahui, saudara-saudara, bahwa kita telah menemani hal-hal-hal-hal seperti penyusunan perancangan teknologi RPJMD 2020-2025, kemudian penyusunan perancangan awal RPJMD 2020-2025, dan juga penyampaian visi-visi bupati dan wakil bupati, konsultasi publik tentang rancangan awal RPJMD 12-2025, penyampaian perancangan RPJMD di PRG pada tanggal 18 Juni 2020, konsultasi perancangan awal RPJMD di Provinsi tanggal 30 Juni 2020, musliman bank RPJMD 7 Juli 2020, yang semuanya adalah didasarkan dari indikator makro dan pembangunan. Adalahkan indikator makro pembangunan seperti pertumbuhan ekonomi, informasi, BDFB, percapitan dan indikator pembangunan IPF, jenis rasul dan pemiskinan adalah target indikator makro yang telah diketahkan secara bersama, yang telah disampaikan dan telah dibahas pada perasaan-perasaan muslim. Pertama, saya coba untuk memberikan kastor, tambahkan jelasan atas pasukan, saran, indikator, yang disampaikan oleh seluruh aksi-faksi tadi. Belumangkah sebagai awal dari pemahasan RPJMD di PRG yang sederima. Terima kasih sekali kepada seluruh anggota DPRB yang telah menunjukkan konsistennya bersama-sama dan berhubungan kita cairah membangun Kabupaten ini. Pada hari ini, selasa tanggal 28 bulan Juli tahun 2020, dalam Rabat Paripurna DPRD yang bertempat di ruang sidang DPRD Kabupaten Kepulauan Talaut, Kami, satu, nama Seberbentian SHMH, Jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Dua, nama Janastasia Kristi Parapaga, SESOM, Jabatan Ketua Fraksi Partai Nasional Demokrat. Tiga, nama Lili Sahwa, Jabatan Ketua Fraksi Partai Berkarya. Empat, nama Sors Rompa SPD, Jabatan Ketua Fraksi Partai Golongan Karya. Lima, nama Gunawan Kalenggoran, SE, MR, Jabatan Ketua Fraksi Partai Demokrat. Nam, nama Rekopo AISPD, Jabatan Ketua Fraksi Gerakan Persatuan Indonesia. Melalui pendapat akhir fraksi, menyatakan, menerima dan menyetujui rancangan peraturan daerah tentang rencana pembangunan jangkah menengah daerah RPJMD tahun 2020-2025 untuk ditetapkan menjadi peraturan daerah Kabupaten Kepulauan Talau. Terima kasih. Terima kasih.